Kemudian lagi, tadi yang ditekankan, ditekaskan oleh Pak Jaksa Grup, umum saya ingat, juga mohon disampaikan kepada para pengguna anggaran, bahwa penyerapan anggaran itu harus segera dilakukan dengan maksimal. Karena disitulah nantinya menggerakkan perekonomian di masyarakat Kompok Bar. Jadi kalau selama ini penyerapan anggaran dirasakan kecil karena dalam tanah petik ketakutan. Saya sudah nyatakan kemarin kepada datang wastawa juga bahwa kenapa takut melakukan penggeksekusi anggaran. Kalau kita ini benar-benar diterakan secara benar, itu tidak ada masalah. Takut itu ada apa? Boleh karena itu, kerja saat ini di Bapak Barat membuka diri untuk melakukan pendampingan. Jadi perintah pada jasa itu tadi, kalau bisa hari ini, Pak Kajasi mungkin menelpon Pak Kukur dan sebagainya. Sampai seperti itu, perintah pada jasa itu. Artinya apa? Kita ini benar-benar diterakan agar semuanya berjalan. Kalau bahkan nanti perekonomian tidak berjalan. Semuanya takutkan dan sebagainya. Perintah itu, perintah. Pak Kajasi agung. Karena itu kita harus aktif, mungkin pendampingan nanti bisa dilakukan oleh datu dan sebagainya. Mungkin kita bisa bantu tim. Karena kemarin saya lihat Pak Kululapak dengan Borkomiga, mungkin disorong dan sebagainya. Serawalnya kecil karena takut dan sebagainya. Di satu sisi, apa yang dikulur mereka? Perintah-perintah darah yang tidak jalan. Misalnya, yang sekarang penting untuk pengadaan oksigen, ubat-ubatan. Kalau sampai tidak diberikan, bagaimana ini? Kan yang sedang bombing COVID dan sebagainya ini. Oleh karena itu, Pak Kajasi, Pak Kajasi, Pak Kajasi, Agung, juga komik untuk melakukan pendampingan kepada KL ataupun Dinas-Dinas. Terima kasih telah menonton!